Intro Iran menyatakan bakal meluncurkan serangan lewat rudal bila Israel kembali berulah Hal itu disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Boussafi Pada Kamis 25 April 2024 waktu setempat Kedatian demikian Republik Islam Iran tidak bermaksud untuk memperluas perang Iran tidak ingin berperang dengan Israel karena berpotensi meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut Namun ia memastikan Iran selalu siaga dan waspada dalam menghadapi ajaman Iran mengatakan tidak akan mendahan diri jika Israel kembali menyerang wilayahnya Pernyataannya merujuk pada memanasnya hubungan Iran dan Israel setelah Israel menyerang konsulat Iran di Damascus, Syria Pada 1 April 2024 lalu Serangan itu menewaskan 7 anggota IRJC termasuk Komandan Pasukan Kuts Elit Iran, Brigjen Mohamad Reza Zahedi Iran membalasnya dengan operasi janji sejati yang meluncurkan 300 rudal dan drone ke situs militer Israel Pada 13 April 2024 lalu Dimana yang sebagian besar dilumpuhkan oleh jet dan pertahanan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Yordania Setelah serangan balasan tersebut, Iran mengancam dapat menyerang Israel dengan lebih cepat dan kuat jika Israel menyerang Iran lagi Ia mengatakan Iran hanya menargetkan fasilitas militer Israel Sementara Zionis Israel membunuh anak-anak dan warga sipil yang tidak bersalah di jalur Gaza dengan tindakan barbar Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia